Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya sehat ya Kita akan lanjutkan Pembelajaran kita dalam mata kuliah komunikasi bisnis Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam pekerjaan Seperti kita tahu banyak sekali aspek-aspek yang harus kita kuasai dalam komunikasi bisnis Hari ini kita akan membahas satu bagian yang mau tidak mau nanti Anda akan berhadapan dengannya Yaitu masalah surat lamaran kerja dan resume Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang bekerja dan dulu punya pengalaman buat lamaran kerja Tapi mungkin ada juga yang belum pernah bikin surat lamaran kerja Dan belum pernah bikin resume, belum pernah wawancara kerja dan seterusnya Jadi tidak ada masalah Semoga materi pada kesempatan hari ini bisa memberikan pekal untuk kalian yang belum pernah Membuat surat lamaran kerja atau juga bikin CV atau curriculum vitae Jadi intinya nanti kalau kalian memang mau cari kerja tentu ada satu surat resmi Yang harus kalian layangkan untuk sebagai permohonan mengajukan diri Sebagai karyawan di perusahaan yang kalian lamar Jadi surat lamaran kerja ini surat yang digunakan untuk melamar kerja dan biasanya dilengkapi dengan CV atau curriculum vitae Jadi tidak cukup hanya satu lembar surat lamaran Tapi biasanya dilengkapi di belakangnya itu dengan CV atau curriculum vitae Itu isinya tentang data pribadi, kemudian pengalaman pendidikan, organisasi, skill yang dimiliki apa dan seterusnya Biasanya dilampirkan bahkan seringkali dilampirkan juga dengan bukti-bukti pendukung Kalau misalkan Anda punya kompetensi di bidang sesuatu Biasanya dilampirkan bukti kompetensinya apa Biasanya dalam bentuk sertifikat, ada sertifikat kompetensi Ada pendekatan AIDA yang bisa kita pakai untuk menggugah dan menarik perhatian pembaca Pendekatan AIDA ini lebih menekankan pada sisi sikap dan apa manfaat yang akan didapat oleh pembaca Pembaca di sini maksudnya adalah orang yang merekrut Karena biasanya kalau kita ngirim lamaran kerja yang lamar itu banyak sekali Tidak cuma 10-20, bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan Maka tentu kita harus bisa menciptakan kesan yang berbeda itu sejak pandangan pertama Jangan sampai begitu melihat secara administratif Jadi surat lamaran kerja itu sudah tidak lolos duluan Gara-gara mungkin kita sudah tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi Yang sifatnya sangat basic atau sangat sederhana Kembali lagi ke sini Yang AIDA tadi itu singkatan dari A-nya adalah attention, perhatian I-nya interest, D-nya desire, dan A-nya adalah action Bagaimana kalimat-kalimat yang kita bikin dalam sebuah lamaran kerja itu Mampu menumbuhkan perhatian Dari si rekruter, orang yang bertutup HRD-nya Untuk bisa tertarik Dan memberikan perhatian Karena melihat sesuatu yang unik mungkin Atau mungkin yang lebih dari yang kita sodorkan Sehingga kalau dia sudah punya perhatian Maka tentu ini akan bisa melangkah ke fase berikutnya Yaitu muncul ketertarikan Karena begitu orang perhatian Maka dia akan mulai mencari-cari Kemudian mengkorek-korek Informasi-informasi yang dibutuhkan dan seterusnya Sehingga dari situ kemudian muncul desire Hasrat, keinginan untuk bisa menggali lebih jauh Dan akhirnya action-action disedik Kemudian memasukkan Anda ke dalam Kelompok orang yang tidak diwawancarai Tidak dipanggil ulang Atau masuk ke shortlist Di antara sekian banyak shortlist Sekian banyak plumber Semuanya langsung administratif Dipisah-pisahkan Disortir Anda masuk ke dalam pihak yang Untuk di follow up lebih lanjut Misalnya Minimal itu dulu Makanya jangan sampai Kesortir di tahap awal Misalnya begini Ditentukan di sana Untuk pelamar posisi Relationship manager Misalkan Atau relationship supervisor Syaratnya Masukkan surat lamaran dalam Misalkan amplop berwarna coklat Misalnya Nah ketika Anda mengirimkan amplop berwarna hijau Atau berwarna putih Atau berwarna yang lain Otomatis sudah langsung ke Ini Apa namanya Kesortir gitu Hanya amplopnya warna coklat Atau yang akan diterima Ketika warnanya tidak sesuai yang diminta Mungkin sudah kesortir Kenapa? Ini mengikuti hal yang sangat basic aja Nggak bisa Apalagi nanti hal-hal yang mungkin Sifatnya lebih sulit gitu Sehingga langsung kesortir Padahal mungkin Menurut Anda mungkin itu Nggak prinsipil Apa sih bedanya gitu Tapi sebetulnya itu ada maknanya Jadi dipakai untuk Oleh para panitia Para HRD Untuk memudahkan penyortiran Yang mulai dari hal-hal yang sederhana Jadi pastikan Kalau memang dipersaratkan Di dalam surat lamaran itu Hal yang sifatnya itu sangat basic Yang mudah dipenuhi Penuhi gitu Jangan sampai tidak dipenuhi Dan jangan sampai gara-gara hal-hal yang sederhana Yang bisa kita penuhi Tapi tidak kita penuhi Kemudian kita menjadi drop gitu Tidak bisa melanjutkan ke Apa namanya Tahap selanjutnya gitu Nah dalam menulis surat lamaran kerja Maka ada beberapa Tahapan-tahapan pengorganisasian Yang perlu kita perhatikan Ada paragraf pembuka Di situ ada Rahuman nama Sumber dikasih pertanyaan Cukupikan berita Ini sebagai pengantar saja Sebetulnya terhadap intinya Yang isinya adalah Intinya adalah bagaimana kita Menyampaikan Kualifikasi diri kita Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan Kepada perusahaan Ya mungkin perusahaan membutuhkan Lawangan di bidang Let's say Accounting and finance Kemudian kita punya Pikrum pendidikan yang relate Dengan accounting and finance Kita punya pekerjaan yang memang Pengalaman kerja di bidang accounting and finance Dan seterusnya Dan kita suka dengan dunia accounting and finance Ini bisa kita sampaikan Di dalam paragraf inti Ya Intinya inilah mempromosikan diri Anda Supaya Anda itu Mendapatkan Privilege layak Untuk bisa dipertimbangkan Oleh perusahaan Oleh HRD Untuk bisa mengikuti Tahapan selanjutnya Jadi targetnya bagaimana kita bisa di interview Bagaimana kita bisa dipanggil Sehingga kita bisa Mendemonstrasikan kemampuan diri kita Bisa berdiskusi langsung Untuk bisa menunjukkan Bahwasannya kita adalah Calon yang capable Untuk posisi yang sedang dicari Oleh perusahaan Itu di paragraf intinya Kemudian penutup Isinya suhu harapan Yang kita tulis dalam surat itu Untuk bisa Ikut terus Dalam proses Apa namanya Recruitment Nah ini ada beberapa tips Yang pertama Anda harus mempunyai Kualifikasi atau pengalaman kerja Untuk posisi yang digendaki Ini untuk memperkecil tingkat Drop atau kegagalan Karena kalau memang Kualifikasinya Tidak punya Kita tidak usah Maksain diri Misalkan Tadi dibutuhkan Context and finance Sementara kita tidak punya Kualifikasi di sana Jangan paksain Ternyata Kualifikasi kita ini Adalah untuk Misalnya Human relation Atau mungkin hubungan masyarakat Public relation Kita punya keahlian Misalkan Di bidang komunikasi Masa dan seterusnya Nah kalau memang Ada posisi Di bidang itu Kita lamar Bidang sesuai dengan Kompetensi kita Pastikan Kualifikasinya match Jadi Kalau Anda Mau Benar-benar Bisa masuk Kedalam satu Profesionalisme Bidang tertentu Maka ya Anda harus Cari Bidang apa Yang akan Anda Tukuni Yang itu menjadi Expertise Anda Dan itu nanti Bisa dijual Ke para Pecari kerja Bangkitkan Minat terhadap Kualifikasi yang Anda Miliki Jadi Kalau memang Anda yakin Anda punya Kualifikasi yang Masih ada Relasinya Dan bisa mendukung Ya maka Bangkitkan Supaya Kira-kira Kompetensi ini Bisa sangat Dibutuhkan Berusaha Untuk Bisa Ikut bersama Perusahaan Memajukan Perusahaan Dengan Kualifikasi Yang kita Miliki Karena ada Beberapa Kualifikasi Yang dibutuhkan Oleh Semua Karir Semua Profesi Misalnya Ada Pengalaman Leadership Kalau kita Memang Mencari Posisi Yang sudah Managerial Maka Kemampuan Leadership Ini dibutuhkan Oleh Semua Bagian Mau Di Akunting Mau Di Planning Mau Di Production Marketing Kemampuan Leadership Ini penting Sekali Atau Mungkin Kemampuan Menjual Kemampuan Merencanakan Kemampuan Mengorganize Sesuatu Ini juga Sifatnya Yang Walaupun Umum Ini juga Bisa Jadi Nilai Plus Tunjukkan Hal-hal Yang Positif Namanya Jualan Kompetensi Sampaikan Kelebihan Kita Kompetensi Kita Yang Positif Positif Tentang Sikap Tentang Kemampuan Kerjasama Tentang Terbiasa Bekerja Dalam Tim Kemudian Mampu Bekerja Dalam Tekanan Dan seterusnya Tanggung jawab Berada tugas Dan seterusnya Ini Ditunjukkan Di dalam Surat Lamaran Yang Kita Sampaikan Usahakan Diketik Rapi Kalau Memang Diminta Ada Khusus Misalkan Khusus Diminta Tulisan Tangan Tapi Sekarang Jarang Sekarang Kita Ngirim Lamaran Semuanya Sudah Digital By Email Jadi Semua Ada Ketik Kecuali Diminta Khusus Untuk Profesitor Tentu Ada Yang Minta Tulisan Tangan Karena Mungkin Dari Tulisan Tangan Tergambar Kepribadian Dari Seterusnya Mungkin Tadi Sekarang Sudah Relatif Jarang Semuanya Sudah Digital Jadi Tentu Kita Harus Bikin Formatnya Yang Rapi Yang Keren Jadi Jangan Acak Acakan Pemakaian Fontnya Juga Standar Jangan Terlalu Warna Warni Jadi Supaya Surat Lamaran Kita Rapi Dan Menarik Tulislah Surat Dengan Sudut Pandang Pembaca Bukan Penulis Sudut Pandangnya Adalah Mereka Yang Menyari Yang Gimana Sebetulnya Kita Berusaha Menempatkan Diri Kita Di Pihak Sana Supaya Nanti Kita Bisa Diliri Jadi Jangan Hanya Menulis Dari Sudut Pandang Kita Saja Karena Mereka Berkepentingan Kira Kira Kalau Kita Jadi Mereka Itu Mereka Akan Seperti Apa Sikap Terhadap Surat Lamaran Semuanya Yang Sudah Masuk Tekankan Hal Yang Membedakan Dengan Pelamar Lainnya Coba Bikin Diferensiasi Diri Karena Yang Lamar Banyak Banyak Supaya Kita Above The Crowd Keluar Dari Kerumunan Maka Coba Ada Something Different Yang Bisa Kita Tunjukkan Sehingga Kita Layak Dipilih Dibanding Sekian Banyak Calon Lainnya Oke Kemudian Beberapa Hal Yang Perlu Dihindari Ketika Melamar Kerjaan Yang Pertama Jangan Melamar Pekerjaan Di Luar Kemampuan Tadi Sudah Disampaikan Di Depan Sesuai Kompetensinya Jangan Maksain Nanti Kita Malah Malu Sendiri Kalau Kita Ngaku Bohong Kita Punya Bidang Tertentu Ternyata Kita Nggak Mampu Nanti Perusahaan Juga Kecewa Kemudian Kita Sendiri Juga Malu Ujung Nanti Kita Nggak Di Perpanjang Pastikan Walaupun Kita Siap Belajar Minimal Kita Sudah Punya Kompetensi Yang Walaupun Nggak Expat Tapi Kita Punya Kemampuan Di Bidang Itu Atau Mungkin Kita Siap Belajar Cepat Misalnya Tapi Biasanya Berusaha Selalu Memberikan Kesempatan Bisa Memberikan Kesempatan Untuk Belajar Menyesuaikan Yang Penting Kalau Kita Sudah Melewati Serangkaian Tes Dan Kita Siap Kita Kita Ikuti Tes Potensi Akademi Mungkin Ada Tes Bahasa Inggris Mungkin Tes Wawancara Semua Kita Punya Kemampuan Untuk Bisa Belajar Cepat Dengan Situasi Pekerjaan Yang Kita Hadapi Jangan Kirimkan Surah Lamaran Kerja Hasil Fotokopi Kalau Kita Fotokopi Kayaknya Kesannya Gak Serius Jadi Upayakan Kalau Memang Print Yang Bagus Yang Spesial Memang Kita Tujukan Kepulsaan Jangan Mengatakan Bahwa Anda Menerima Jenis Pekerjaan Apa Saja Ini Artinya Anda Gak Pede Gak Punya Spesifikasi Apa Saja Mau Ini Berarti Anda Gak Bisa Menghargai Diri Anda Sendiri Pastikan Anda Mau Misalkan Saya Mau Di Marketing Saya Mau Di Public Relation Saya Mau Misalkan Di HRD Misalkan Di Bagian Training And Development Apa Jadi Jangan Apa Aja Mau Kalau Kesannya Apa Aja Mau Ini Gak Jelas Tetapi Ada Beberapa Pekerjaan Yang Memang Si General Kalau Memang Dibutuhkan Seperti Itu Ya Misalnya Gini Perusahaan Butuh Namanya MDP Management Development Program Itu Masih Umum Program Pendidikan Pengembangan Management Itu Biasanya Kalau Masuk Ke Situ Maka Kita Akan Dididik Selama Bisa Tiga Bulan Six Bulan Bahkan Satu Tahun Kemudian Baru Ditempatkan Oleh Perusahaan Dengan Management Development Sudah Didesen Sedemikian Rupa Kita Punya Kemampuan Managerial Setelah Itu Kita Akan Diarahkan Ke Bidang Teknis Apakah Marketing Productions Tentu Tentu Accounting Tentu HRD Dan Seterusnya Tentu Nanti Perusahaan Sudah Punya Assessment Bersendiri Kalau Memang Yang Dibutuhkan Kemampuan Managerial Seperti Itu Kita Bisa Masuk Kita Fight Disana Hindari Kata-kata Yang Bombastis Dalam Suat Lamaran Yang Gak Usah Terlalu Gak Usah Terlalu Bombastis Kita Sampaikan Baik-baik Dengan Yang Ada Jangan Meminta Belas Kasihan Kepada Perusahaan Yang Anda Lamar Jadi Bahasanya Profesional Anda Ini Punya Keahlian Dan Anda Akan Menjual Keahlian Kepada Perusahaan Jadi Posisinya Setara Jangan Terlalu Mengemis Posisinya Saling Perusahaan Membutuhkan Profesional Tenaga Kerja Dan Kita Membutuhkan Kerjaan Kita Bisa Menjual Jasa Karena Kita Punya Keahlian Yang Diminta Kemudian Jangan Memberikan Komentar Langsung Tentang Karakter Anda Kita Sampaikan Kualifikasi Pribadi Kita Di CV Kita Kemudian Kalau Diminta Untuk Suatu Sampai Demonstrasikan Kita Berusaha Tinggikan Dengan Yang Baik Ini Contoh Sekolah Menang Kerja Menggunakan Pendekatan Aida Jangan Lupa Dengan Hormat Ini Informasi Pembukanya Ikan Lomong Pekerjaan PT Bergah Mandiri Blah Blah Menai Badan Saya Blah Blah Kemudian Yang berikutnya Baru Memperkenalkan Diri Usia Belum Nika Punya Kemampuan Seperti Ini Sarjana Diri Sekian Bisa Bahasa Inggris Seperti Seterusnya Kemudian Cerita Sedikit Pada Saat Ini Saya Sekretaris PT Karyan Nubra Dengan Pengalaman Kerja Dua Tahun Sedang Mencari Kesempatan Kerja Lebih Lantan Seterusnya Diceritakan Pengalaman Kerjanya Baru Kemudian Di Saya Sangat Gembira Jika Bapak Berkenan Mempertimbangkan Prestasi Dan Kualifikasi Saya Panggilan Untuk Wawancara Dengan Bapak Sangat Saya Harapkan Ini Call to Action Jadi Closing Berharap Kita Dipanggil Untuk Sebuah Wawancara Target Dari Selat Namaran Kerja Kita Bagaimana Kita Bisa Dipanggil Untuk Apa Untuk Wawancara Seleksi Tes Selanjutnya Itu Sedia Dulu Makanya Tidak Perlu Terlalu Terlalu Tapi Upayakan Dengan Satu Dua Paragraf Perusahaan Bisa Sudah Tertarik Dengan Kualifikasi Kita Oke Resume Ini Adalah Presentasi Penjualan Formal Diri Kita Ini Berisi Tentang Diri Kita Mulai Data Diri Kualifikasi Dan Seterusnya Jadi Upayakan CV-nya Dibikin Yang Menarik Contoh CV Banyak Sekali Bisa Dapatkan Bahkan Ada Software Khusus Untuk Bisa Membuat CV Menarik Format Sekarang Sudah Macem Gitu Ya Tidak Lagi Monotone Dan Sudah Sangat Dimudahkan Sekarang Kalau Mau Satu Bikin CV Yang Bagus Intinya Dalam CV Ini Kita Cantumkan Kualifikasi Jalur Karir Dan Seterusnya Supaya Menarik Jadi Jangan Sampai CV Itu Garing CV Itu Upayakan Bertenaga CV Itu Upayakan Bisa Menjual Bisa Menjual Diri Kita Orang Bisa Ini Ternyata Punya Prestasi Seperti Ini Dituangkan Dalam CV Kita Supaya Nanti Orang Punya Gambaran Ketika Wawancara Dengan Kita Sudah Punya Persepsi Yang Positif Tentang Diri Kita Tapi Ingat Tidak Boleh Berbohong Dalam CV Itu Kita Juga Harus Jujur Kita Sampaikan Memang Yang Sesuai Dengan Kondisi Kita Jangan Memberikan Informasi Yang Palsu Di Dalam CV Kita Yang Tidak Dimasuk Ke CV Tidak Apa Apa Jadi Kadang Kita Banyak Banget Pengalaman Organisasi Kemudian Pengalaman Kerja Banyak 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 Kalau Dimasuk Ke CV Mungkin Terlalu Overload Sementara Orang Kemampuan Membaca Harus Cepat Para HRD Harus Reaksinya Cepat Kita Pilih Pilih Yang Relevan Yang Relevan Yang Itu Bisa Menjadi Milik Jual Kita Seleksi Dulu Yang Bisa Mendukung Supaya Kita Dipanggil Kita Tampilkan Jadi Dianalisis Dulu Kira-kira Untuk Karirnya Apa Pekerjaan Yang Diminta Seperti Apa Maka Kalau Kita Memang Pengalaman Yang Banyak Macem-macem Dalam CV Kita Bisa Kita Sesuaikan Kita Bisa Bikin Beberapa CV Tidak Apa Jadi CV Itu Bisa Kita Bikin Dalam Beberapa Versi Tidak Masalah Intinya Kita Harus Sesuaikan Dengan Kualifikasi Kita Dengan Persyaratan Kerja Yang Diminta Jangan Sampai Informasi Dari CV Tidak Ada Yang Relevan Dengan Pekerjaan Diminta Buat Apa Misalnya Kita Dibutuhkan Untuk Software Engineer Kita Ada Pengalaman Disitu Tapi Yang Kita Tunjulkan Justru Yang Lain-lain Yang Nanti Malah Mubadir Untuk Pengorganisasi CV Ada Yang Sifatnya Kronologis Kronologis Berarti Berdasarkan Urutan Waktu Pendidikan Sifat 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 Fungsional Berdasarkan Fungsi Fungsi Dalam Organisasi Mungkin Dari Pencanaannya Seperti Apa Kemudian Kalau Misalkan Fungsi Dalam Organisasi Bisnis Ada Fungsi Marketing Ada Nggak Di Finance Ada Nggak Pengalaman Di Production Ada Nggak Pengalaman Di Funksional Jadi Nggak Berikan Kronologis Tapi Berikan Fungsi Fungsi Yang Ada Di Dalam Usaha Bisa Juga Kombinasi Di Antara Keduanya Yang Perlu Diingat Pastikan Kualifikasi Kita Memenuhi Job Requirement Perseratan Pekerjaan Dan Sesuaikan Secara Spesifik CV Kita Dengan Job Requirement Tersebut CV Bisa Kita Sesuaikan Dengan Job Requirement Tapi Dengan Kita Memang Punya Kompetensi Dibilang Itu Jadi Intinya Tujuan Kita Dalam Buat CV Itu Bagaimana Orang Lihat CV Kita Langsung Tertarik Dan Oke Ini Cocok Di Interview Dipanggil Jadi Supaya Kita Bisa Demonstrasi Lebih Lanjut Dalam Tahap Wawancara Jangan Semuanya Dituangkan Dalam CV Pastikan CV Kita Yang Angle Yang Menarik Yang Bisa Membuat Orang Itu Terketuk Untuk Manggil Kita Wawancara Kemudian Mencoba CV Yang Anti Mainstream Atau Kekinian Ini Supaya Tidak So-so Supaya Keluar Di Kerumpunan Supaya Kita Berbeda Bikin CV Coba Yang Lebih Kekinian Tentu Anda Bisa Lebih Esplorasi Ini Contoh CV Bentuknya Seperti Ini Bentuk Yang Lebih Kekinian Lagi Ada Banyak Contoh Ini Cukup Menarik Juga Sebetulnya HFB Adiansa Kemudian Tag Lain Apa Profil Melihat Skill Skill And Karakter Tapi Ini Sudah Lama Sebetulnya Bentuk Bagu Sudah Lama Dan Sekarang Sudah Banyak Yang Lebih Keren Lagi Ini Contoh Kemudian Setelah CV Kita Sudah Ternyata Bisa Berhasil Menarik Para HRB Akhirnya Mereka Akan Wawancara Mereka Panggil Kita Untuk Wawancara Bagaimana Supaya Kita Sukses Wawancara Ini Adalah Satu Tantangan Berikutnya Kalau Kita Lama Kerja Bagaimana Juga Interview Wawancara Ini Adalah Salah Satu Cara Yang Sangat Penting Bagi Perusahaan Untuk Menyaring Pelamar Yang Sudah Masuk Pastikan Kita Mempersiapkan Diri Dengan Baik Untuk Proses Wawancara Ini Supaya Kita Bisa Diterima Jadi Wawancara Ini Biasanya Digunakan Sebagai Media Oleh Perusahaan Untuk Memilih Calon Yang Paling Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kualifikasi Yang Dihadapkan Jadi Sebetulnya Dipanggil Semuanya Sudah Sudah Menuhi Kemungkinan Besar Secara Administratif Kemampuan Sudah Oke Cuman Dipilih Yang Paling Sesuai Paling Sesuai Bisa Banyak Bisa Jadi Kualifikasinya Tidak Terlalu Tinggi Banget Jadi Kalau Anda Nanti Wawancara Ternyata Terima Itu Berarti Anda Kurang Sesuai Bukan Berarti Anda Tidak Mampu Di Bidang Itu Bisa Kemampuan Anda Malah Lebih Anda Terlalu Overspec Perusahaan Juga Tidak Mau Biasanya Orang Terlalu Overspec Biasanya Tidak Betah Cepat Keluarnya Terlalu Cerdas Tidak 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 Sebentar Juga Keluar Perusahaan Sudah Bisa Menilai Maka Yang Paling Sesuai Sesuai Dengan Range Dia Termasuk Range Gaji Juga Range Kapasitas Dan seterusnya Oke Ini Beberapa Tujuan Wawancara Mengetahui Kepribadian Makanya Orang Yang Wawancara Memang Skill Khusus Untuk Bisa Melihat Seseorang Dari Cara Bicara Cara Komunikasi Tetapan Mata Dan Bisa Kira-kira Orang Ini Seperti Apa Tentu Mencari Informasi Yang Relevan Itu Paling Paling Penting Untuk Menggali Kira-kira Informasi Informasi Yang Tidak Bisa Didapatkan Di CV Informasi Yang Tidak Dapatkan Di Selat Lamaran Atau Bukti-bukti Pendukung Itu Harus Digali Dapat Ketika Wawancara Dikonfirmasi Ketika Wawancara Sehingga Perusahaan Mendapatkan Calon Yang Tepat Ada Beberapa Jenis Wawancara Ada Via Telepon Ada Di kampus Di pemeran Kerja Tentu Ini Bisa Anda Coba Semuanya Reptil Kuntung Kampus Sekarang Sering Di kampus Sekarang Via Telepon Juga Banyak Apalagi Pandemi Kemarin Banyak Semuanya Pakai Zoom Itu Juga Bisa Wawancara Via Zoom Tapi Memang Paling Bagus Ketemu Langsung Head To Head Tetap Muka Karena Di Kontak Mata Semuanya Bisa Dilihat Gesturnya Dan Seterusnya Itu Sangat Dibutuhkan Perusahaan Untuk Melihat Karakter Seseorang Kemudian Berdasarkan Bentur Dan Tujuannya Terbuka Wawancara Kelompok Wawancara Stress Ini Jenis-jenisnya Jadi Bapak pernah Wawancara Kerja Setelah Kelompok Jadi Waktu Dibutuh Kelompok Kelompok Kemudian Kelompok Bapak Waktu ada 5-6 Orang Kita Dikasih Satu Pertanyaan Dan Kemudian Kelompok Kita Kemudian Mengelaborasi Pertanyaan Itu Dengan Jawaban Yang Sedemikian Rupa Disitu Kelihatan Siapa Yang Mentalnya Leader Disitu Kelihatan Siapa Yang Mentalnya Follower Disitu Kelihatan Mentalnya Tidak Mau Resiko Itu Kelihatan Dinamika Kelompoknya Tidak Semua Wancara Itu Hanya Wancara Tapi Bisa Wancara Serah Kelompok Satu Sisi Itu Nanti Mempercepat Proses Sisi Lain Memang Ada Beberapa Hal Yang Akhirnya Akan Kelihatan Jadi Ada Saya Bapak Pernah Wancara Wancara Kerja Tapi Kelompok Ini Menarik Kita Digumpulkan Dengan Satu Pewawancara Dan Kita Berlima Berlima Dengan Pertanyaan Yang Sama Dan Bisa Jadi Jawaban Kita Tentu Beda Beda Disitu Ada Argumentasi Aspek Kepribadian Yang Dinyilai Dalam Wancara Penting Penampilan Fisik Jangan Lupa Sesuaikan Yang Sopan Yang Rapih Yang Formal Jangan Asal Pastikan Nada Suara Rasa Pecaya Ditunjukkan Kita Tanggap Berjasama Espresi Wajahnya Semangat Jangan Pas Wancara Kita Sunduh Kita Kelihatan Gak Semangat Pesimis Jangan Tunjukkan Kita Punya Antusiasme Yang Tinggi Terhadap Pekerjaan Yang Sedang Kita Lamar Kita Juga Komunikasinya Bagus Kita Juga Welcome Kita Orangnya Itu Komunikatif Punya Inisiatif Pedi Pakaian Yang Yang Pertama Jangan Sembarangan Karena Orang Melihat Kesan Pertama Itu Penting Sekali Walaupun Itu Tidak Menjamin Tapi Orang Tetap Lihat Kesan Pertama Itu Penting Pastikan Orang Terkesan Dengan Pakaian Yang Tidak Harus Mewah Tetapi Cukuplah Standar Formal Sopan Sesuai Dengan Kondisi Kecuali Dipersyaratkan Kalau dipersyaratkan Harus ada ikuti Misalkan Yang pria Pakai Dasi Pakai Jas Anda ikuti Yang wanita Pakai Bezer Anda ikuti Kalau tidak Dipersyaratkan Berarti Anda Mengikuti Kaedah Umum Yang penting Pakainya Yang Jangan Pakai Kaos Oblong Pakainya Juga Meja Yang rapi Pakai Dasi Warna 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 Yang Netral Persiapan Jangan lupa Datang Tepat waktu Jangan Terlambat Karena Kalau Terlambat Menjaukan Anda Tidak Menghargai Anda Tidak Serius Jadi Datang Sebelum Waktu Yang Ditutupkan Kalau Misalkan Anda Diminta Awancar Jam Sembilan Pagi Pastikan Setengah Sembilan Sudah Disitu Terlalu Mepet Nanti Anda Tergesa Kemudian Secara Mental Anda Jadi Tidak Siap Karena Situasi Hatinya Tidak Menentu Terlalu Mepet Waktunya Pastikan Anda Datang Sebelum Waktu Yang Ditentukan Anda Sudah Siap Di Sana Anda Yakin Anda Siapkan Surat-surat Pendukung Pakaiannya Sopan Kemampuan Diri Anda Tapi Jangan Terlalu Berlebihan Jadi Kita Sewajarnya Tunjukkan Minat Dan Kesungguhan Kita Ketulusan Anda Tunjukkan Itu Tadi Sudah Sebenarnya Jangan Terlambat Jangan Datang Kewancara Tanpa Persiapan Maksudnya Persiapan Apa Kita Kalau Mau Wancara Kita Pelajari Dulu Perusahaan Bergerak Di Bidang Apa Kita Di Google Dulu Kita Sudah Youtube Produk Apa Saja Dia Pelajari Posisi Yang Akan Kita Lamar Kira-kira Apa Nanti Pelajari Sehingga Ketika Wancara Kita Tenggak 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 Sesuatu Yang Memang Dibutuhkan Di Bidang Itu Kita Sudah Punya Bayangan Terus Kalau Bisa Kita Siapkan Pertanyaan Pertanyaan Karena Kadang Kita Diminta Ada Pertanyaan Tenggak Sehubungan Dengan Posisi Yang Dalam Ada Kita Siapin Pertanyaan Yang Bermutu Pertanyaan Menunjukkan Kita Memang Punya Ketertarikan Kita Punya Kualifikasi Kita Punya Kemampuan Lebih Di Bidang Itu Pertanyaan Ini Menunjukkan Kualifikasi Kita Siapin Itu Jangan Memotong Kalimat Pewancara Kita Jangan Banyak Bantah Jangan Memotong Pastikan Mereka Selesai Dulu Para Pewancara Ini Kalau Kita Sudah Diminta Untuk Menanggapi Baru Kita Tenggapi Jangan Mengkritik Atau Menjelekan Atasan Anda Sekarang Atau Yang Lama Kalau Anda Dipancing Pancing Untuk Cerita Atasan Anda Jangan Cerita Jelek Jelek Walaupun Ada Kecewaan Terhadap Bos Lama Anda Di Tempat Yang Sekarang Anda Kerja Jangan Menunjukkan Karakter Anda Tidak Bagus Sampaikan Yang Selajarnya Saya Ini Saya Membutuhkan Tantangan Lebih Lanjut Kalau Bisa Positif Tapi Jangan Menjelekan Karena Itu Tidak Nyaman Bagi Para Pewawancara Juga Jadi Jangan Tanya Tanya Soal Itu Hal Yang Perhatikan Tempat Pastikan Anda Sudah Tahu Tempat Jangan Sampai Pas Hari H Belum Tahu Tempat Dimana Jenis Pakaian Yang Dipakai Upayakannya Formal Bersih Rapi Tiba Lebih Awal Bahasa Yang Digunakan Bahasa Yang Formal Tadi Bapak Sebutkan Jangan Pakai Bahasa Ale Kecuali Itu Ngomong Hama Teman Sendiri Kalau Memawancaranya Pakai Bahasanya Bahasa Formal Jadi Anda Harus Belajar Untuk Menata Diri Jadi Ngomongnya Jangan Aku Gue Saya Ini Jangan Pakai Gue Lu Karena Program Wawancara Akhirnya Wawancara Dengan Menanyakan Apa Yang Harus Anda Lakukan Selanjutnya Anda Bisa Mengkonfirmasi Mohon Selanjutnya Apakah Saya Kalau Menunggu Berapa Lama Boleh Boleh ditanyakan Dan Jangan lupa Ucapkan terima kasih Kepada Pewawancara Atas waktu Dan kesempatan Yang diberikan Kepan Dan ini Jangan lupa Terima kasih Atas kesempatan Saya sangat menghargai Kesempatan ini Saya menunggu kabar baik Jadi Bapak Disampaikan Disampaikan Ucapan terima kasih Karena Bagaimanapun Juga Kita Sudah Dikasih Kesempatan Untuk Datang Dan Wawancara Sudah Sudah Sebuah Prestasi Yang Layak Diapresiasi Sudah Sudah Meninvestiskan Waktu Untuk Memberikan Kesempatan Mendemonstrasikan Kemampuan Kita 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 Harus Memberikan Ucapan Terima Kasih Karena Itu Menunjukkan Karakter Kita Nah Pertanyaan Yang Biasa Kita Dapatkan Dalam Wawancara Biasanya Nanti Anda Siapin Pekerjaan Anda Siapin Jawabannya Anda Bisa Google Kalau Kertanyaan Begini Jawabannya Begini Banyak Versi Dan Itu Bisa Digali Anda Harus Siapin Jangan Tampak Persiapan Sekali Mengapa Anda Ingin Kerja Di Perusahaan Tersebut Itu Biasanya Ditanyakan Anda Bisa Jawab Tapi Pastikan Yang Positif Mengapa Pengalaman Kerja Anda Relevan Dengan Posisi Yang Anda Lama Mengapa Anda Tertarik Dengan Jembatan Posisi Pekerjaan Tersebut Jika Ada Masih Bekerja Mengapa Anda Ingin Beralih Pekerjaan Beralih Perusahaan Apa Yang Anda Tahu Tentang Perusahaan Tersebut Ini Biasanya Paling Sering Ditanyakan Juga Apa Tahunya Tentang Perusahaan Ini Jangan Sampai Kita Tahu Sama Kerja Disitu Minimal Kita Tahu Profil Sedikit Dari Perusahaan Yang Kita Lamar Pendidikan Dan Latihan Biasanya Ditanyakan Apa Yang Kita Suka Pelatihan Kita Ikuti Rencana Studi Mungkin Ini Juga Berpengaruh Perusahaan Kalau Perusahaan Misalkan Tahu Kita Melanjutkan Studi Tentu Ini Jadi Pertimbangan Tersendiri Maka Kita Siapkan Jawaban Yang Terbaik Latar Belakang Keluarga Kadang Kita Diminta Menceritakan Pekerjaan Orang Tua Pendidikan Orang Tua Bagaimana Relasi Kita Dengan Keluarga Ini Juga Ditanyakan Pastikan Kita Mempresentasikan Dengan Baik Tetap Berjujur Tidak Boleh Berbohong Ini Penting Kenapa Karena Latar Belakang Orang Tua Ini Punya Pengaruh Terhadap Karakter Dan Ketahanan Mental Kita Misalnya Ada Sebuah Perusahaan Yang Tekanannya Kuat Yang Lampar Prestasinya Bagus Nelainya Bagus Keren Dari Sisi Teknis Semuanya Lolos Tapi Dia Melihat Dilihat Dari Wawancara Dan Cerita Tentang Keluarganya Ini Anak Ini Dimanja Banget Semuanya Full Fasilitas Apa-apa Disediakan Orang Tua Sehingga Kelihatan Kalau Anak Ini Misalkan Calon Pelamar Ini Kerja Di Situ Dengan Tekanan Sedemikian Rupa Maka HRD Bisa Memperkirakan Kemungkinan Anak Ini Tidak Kuat Kuat Paling Sebulan Dua Bulan Setelah Itu Tidak Tidak Kuat Karena Dia Dibesarkan Dalam Keluarga Yang Terlalu Memanjakan Dia Atau Terlalu Banyak Fasilitas Terlalu Semuanya Dimudahkan Sehingga Tidak Terbiasa Hidup Dalam Tekanan Misalnya Ini HRD Bisa Melihat Karena HRD Kadang Orang Psikologi Atau Dibekali Kemampuan Itu Ada Yang Sepertinya Tidak Diterima Padahal Setara Kualifikasi Semuanya Bagus Dia Masuk Tapi Ternyata Dari Orang Tua Perusahaan Mungkin Mengkhawatirkan Tidak Bisa Menyesuaikan Dengan Tekanan Kerja Kepribadian Kita Jelaskan Tentang Diri Kita Perlu Membuat Semacam Deskripsi Diri Yang Cukup Proporsional Yang Balans Antara Kekuatan Kelemahan Diri Kita Bagaimana Kita Mengolah Kata Supaya Kita Bisa Menyampaikan Diri Kita Dengan Lebih Bijaksana Tujuan Karir Ini Juga Jangkapan Mau Jadi Apa Cocoknya Di Bidang Apa Dan Seterusnya Ini Juga Perlu Kita Gali Pekerjaan Sebelumnya Ini Juga Kadang-kadang Ditanyakan Kenapa Kita Ingin Meninggarkan Pekerjaan Yang Lama Tugas Dan Kewajiban Kita Apa Kalau Kita Berbohong Ketauan Di Sini Kalau Kita Cerita Tentang Tugas Tapi Ternyata Kita Tidak Seperti Sebenarnya Itu Kelihatan Makanya Jangan Ngarang Di Sini Kalau Kita Memang Ditanya Pekerjaan Sebelumnya Kita Sampaikan Saja Apa Tugas Kita Pekerjaan Kita Kemudian Tanggung jawab Kita Apa Kita Ceritakan Apa Adanya Tentu Dengan Bahasa Yang Bagus Sehingga Bisa Menimbulkan Kepercayaan Dari Pewancara Kita Mampu Melakukan Tugas Itu Dengan Baik Oke Itu Kira-kira Materi Yang Bisa Kita Diskusikan Pada Kesempatan Hari Ini Menarik Silahkan Nanti Sampaikan Saja Di Grup Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Ini Bapak Akan Bisa Melayani Tanya Jawab Di Sana Bapak Akhiru Untuk Materinya Terima Kasih Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan ya Kalau ada pertanyaan ya Boleh di Grup ya